Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Saya seperti ini karena ada motivasi disamping dengan kegigihan saya Karena saya nge-fan kepada salah seorang da'i luar biasa sejuta umat Saya nge-fan beliau itu 82 Saya tahun 97 saya bareng dengan almarhum Satu panggung itu sangat-sangat terobati banget Karena beliau adalah merasa seorang da'i Tidak merasa bahwa beliau disaingin merasa tersaingin juga tidak ada Ketika bareng ngobrol pesan kepada saya Kalau seandainya kepingin seorang da'i Yang penting sering membuka referensi Dan juga di hadiah fathiyah kepada guru-guru Yang pernah mengajar secara talaki secara adaban langsung Beliau menyampaikan seperti itu Karena kita takut kepada guru Bukan karena saya selalu takut kepada guru Enggak karena guru itu adalah orang tua yang ketiga Pertama orang tua kita yang melahirkan Yang kedua orang tua mertua Yang ketiga adalah guru kita Itulah orang tua kita Nah ketika saya mendapatkan nasihat dari dia Satu basic yang sudah dikuasain Itulah yang menjadikan bahan Kalian untuk menyampaikan kepada orang lain Sering Rasulullah pun juga mengatakan Sebaik manusia adalah yang manfaat buat orang lain Setelah saya Nah ini juga ada Riwayat dari Umar bin Khotob Ketika beliau cara menjamaikannya Itu Masya Allah Umar bin Khotob Terus kemudian menjadikan Apa namanya Khalifa Dipilih Hanya cuman pengadilannya itu Hanya dikasih tulang Tulang di garis tengahnya seret Hanya cuman itu dikasihkan kepada Sang Rajanya Itu saja itu menjadikan solusi masalah segala-galanya Nah inilah cara penyampaiannya Dan juga Kalau almarhum menyampaikan adem sekali Sampai detik ini saya tidak bisa merasa Dan hari ini saya juga tidak merasa bahwa Dia sudah meninggal Pemirsa Kembali lagi di Cahaya Hati Spesial Mengenang Kihaji Zainuddin MZ Kita barusan melihat Viti Dari sahabat kita Kihimunawir Ngacir Yang sangat mengidolakan kepada beliau Banyak kaset-kaset beliau Dan Tanpa terasa ketika mengenang Kihimunawir Begitu menghayati Kenangan-kenangan itu Kihimunawir Assalamualaikum Guru Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kenangan apa Guru? Yang Guru tidak pernah bisa lupa Bersama beliau Apakah Guru pernah satu panggung? Bagaimana perasaan saat Guru satu panggung? Dan bagaimana ketemu rasanya dengan orang Yang selama ini Kihimunawir idolakan Dari tahun 1982 Sampai Bertemu dengan beliau 97 Satu panggung Itu memang dambaan dan impian Saya Nge-fan kepada beliau Bukan karena dari segi Apa namanya Kegantengan Enggak Tapi dari keilmuannya yang luar biasa disampaikan kepada jamaah Bisa mau Masuk ke dalam lubuk hatinya Dan ketika 97 Mau naik Itu kan ngobrol terlebih dahulu saya dengan almarhum Beliau mengatakan begini Kalau seandainya Kamu kepingin menjadi Orang yang berguna Seringlah Ngaji dan Mau ngambil referensi dari para guru-guru Itu yang Enggak saya Bisa lupakan Karena beliau termasuk Saya anggap adalah guru 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 Adalah termasuk orang tua Masalahnya Jadi ketika Dengar suaranya Kalau saya Kalau misalkan lagi kangen nih Malam Apalagi kalau misalkan malam Saya Punya rasa gelisah Saya Saya ambil kasetnya Itu yang memberikan solusi kepada saya Nah Di youtube kan banyak Dan juga di Kasetnya masih ada Karena saya kaset Hampir 500 piece Ada yang satu set itu 30 set itu Karena kebanjiran Jadi Terakhir yang saya Mendengarkan Sama beliau Ketika menyampaikan Hadis Kutsi Begini Persilahkan kamu hidup bagaimana Tapi ingat Kau pasti akan mati Itulah yang saya Sampai detik ini Hadis Kutsi itu Tidak saya lupakan Itu Luar biasa Masya Allah Seperti apa sosok beliau Di mata Kei Munawir Beliau adalah Retorika yang tidak Bisa tergantikan Oleh siapapun Mau se-Asia Tapi pun Dunia pun juga Enggak ada Seperti beliau Karena cara menyampaikan Retorikanya itu Mengenak sekali Dari mulai anak remaja Dewasa Bahkan orang tua Itu sangat luar biasa Mengenak sekali Masya Allah Terima kasih Kih Munawir Mudah-mudahan Kita semua Benar-benar menjadi Murid-murid yang Punya ilmu manfaat Dari apa yang beliau Berikan buat kita semua Terima kasih Kih Munawir Kita teruskan Bincang kita bersama Salah satu daripada Keluarga Almarhum Ya ini Putra beliau Kih Haji Fikri Haikal MZ Guru Kita lanjut Pembicaraan kita Seperti apa Sosok ayah Di mata Keluarga Bagaimana ayah Memberikan pelajaran Contoh Dan tentunya Ini yang Kita tidak pernah tahu Sebagai pemirsa Para pemirsa Ainyus TV Yang saya cintai Tahun 1980-an Jadwal pengajian Jadwal pengajian Allahiyarham Kih Haji Zainuddin MZ Sudah sangat padat Dan merambah Jabodetabek Sebelum Masuk Dapur rekaman Dan di tahun 1980-an Beliau punya jargon Iman Membuat hidup Makin terarah Ilmu Bikin hidup Jadi mudah Seni Membuat hidup Terasa indah Itu tahun 1980 Beliau sudah Mendengungkan Jargon Seperti itu Kata orang Kemudian kita Saksikan bersama Pak Erik Dan Pak Haji Boy Membuat kesaksian Bahwa apa yang disampaikan Beliau Ternyata Sesuai dengan Proses terkinian Bahkan Sampai Akhir masa Mungkin Sepanjang zaman Kalimat-kalimat Itu tepat Sekali Nah Dakwah yang dilakukan Ke Zainuddin MZ Itu apa yang Beliau sampaikan Itu Modelnya Merangkul Benar Maka pesan-pesan Yang disampaikan Juga memang Yang Pak Haji Boy Saksikan tadi Penyaksiannya Santun Sejuk Damai Tapi Tidak meninggalkan Ketegasan Nyindir Tapi bikin orang Nyengir Sambil mikir Itulah Seklumit Nah Tentang beliau Sebagai sosok Kepala rumah Kepala rumah Tangga di rumah Terhadap kami Anak-anaknya Cuma satu Yang beliau Minta Mengerjakan Ibadah Dalam hal itu Sholat Dan ngaji Serta sekolah Jadi Kalau mau main Silahkan main Kalau mau kemana-mana Silahkan kemana-mana Tapi Giliran Ngaji Sholat Sama sekolah Jangan pernah Ditinggalkan Saya pernah Satu malam itu Dulu kan Biasa itu Di kebayoran baru Tahun 70-an Suasana Masih suasana Kampung Masih sepi ya Kampung lah Ngajinya kami itu Di Tanah Betawi Tahun 70-an itu Ngajinya habis maghrib Pernah satu saat Saya dari rumah Izinnya mau ngaji Namanya anak kecil Gak sampai tempat pengajian Malah main Di musola Sama turu-turu temen Rupanya almarhum Bapak saya baru pulang dari mana Ngeliat saya Lagi main Di pelataran musola Dekat rumah itu Beliau gak marah Beliau langsung saja pulang Dibiarkan saya bermain Dengan teman-teman Sebaya saya Tapi Jam 8 Saya pulang ke rumah itu Baru ditanya sama almarhum Kamu ngaji gak Saya sempat bohong Yang namanya anak ke-anak Namanya anak ke-anak Nah ini bedanya Anak zaman sekarang Sama Orang dulu Orang dulu Lain Saya ditanya Sama bapak saya itu Saya gak berani Ngeliat mukanya Masya Allah Nunduk Benar-benar Udah takut banget kita pokoknya ya Ya Walaupun jawabannya bohong Karena takut Iya Tapi saya gak berani Ngeliat wajahnya tuh Karena Yang Terekam Yang tercatat Di otak saya Bapak saya lagi marah nih Kamu gak ngaji tadi ya Berarti Beliau tuh kalau marah Itu aja begitu Nanya Saya nunduk gak berani Ngeliat wajahnya Gak kayak anak sekarang Kita tanya malam lotot Iya Iya guru Kalau dulu Saya ditanya Kamu ngaji gak tadi Saya nunduk jawabnya Sambil saya jawab itu Ngaji Berarti Ayah ini sosok tegas Betul Ya Terus Bapak saya itu Ah Ayah Liat kamu tadi main di musola Udah gak usah bohong Paling gak suka Kalau ada orang yang bohong Jangan bohong Lebih baik jujur Kamu anak laki Apapun yang kamu perbuat Akan kamu pertanggung jawabkan Karena itu nilai-nilai kejujuran penting Masya Allah Disitu akhirnya saya bilang Ya Saya memang gak ngaji Berangkatnya mau kemana tadi Sama Umi Berangkatnya ngaji Terus kemana Main di pelataran musola Sama teman-teman Sebagai dendaknya Kamu seharian gak dikasih uang jajan Sya Allah Biar Allah Begitulah Artinya itu hanya sebatas peringatan Iya Artinya Kalau tidak sholat Kalau tidak ngaji Sama tidak sekolah Oh luar biasa Marah betul Almarhum itu Marah betul Bapak itu kepada saya Benar-benar luar biasa Nah ada hal yang menarik Ustadz Ubay Tahun 70 itu Ketika saya masih Ibtidakiyah Kodarullah Apa yang tadi disampaikan Pak Haji Boy itu Tidak ada yang kebetulan Baik Yang terjadi di alam ini Desainnya Allah Benar Tahun 70 Kalau saya tidak khilaf 77 78 Saya ibtidakiyah lah Oh enggak Tahun 80-an Saya ibtidakiyah itu Di daerah mana guru? Kenapa? Di daerah mana itu? Kebetulan yayasan bapak Yayasan ayah Di yayasan Nurul Falah Dan sampai sekarang Masih ada Pak Haji Boy juga pernah Kesana ini Dan salah satu Usmannya juga ini Donatur Alhamdulillah Nah Satu malam Ada jamaah Pengajian Datang jemput Almarhum Almarhum saat itu Kizienuddin Sakit Badannya panas Panitia pengajian ini Disuruh masuk Ke ruangan Melihat Kizienuddin Lagi berselimutkan kain Karena badannya Panas dingin Dengan kata lain Beliau Enggak bisa ngaji Enggak bisa ngajar Ngisi pengajian Malam itu Panitia yang jemput Menyadari Kalau Kizienuddin Sedang sakit Orang sakit Enggak mungkin Disuruh ngajar Panitia mengerti Selesailah Panitia kembali Ke ruang tamu Nunggu disitu Tapi anehnya Nunggu Enggak mau pulang-pulang Ini panitia Masya Allah Sampai jam 10 malam Iya guru Ditanya sama ibu saya Pak Kenapa enggak pulang-pulang Iya Jawaban panitia ini Bu Nyai Saya ngerti Kizienuddin Sedang sakit Iya Enggak mungkin Untuk disuruh Mengisi pengajian Saya ngerti Cuma saya bingung Apa yang harus Saya sampaikan Di jamaah saya nanti Saya takut Mau nyampe Bingung bulan Saya takut Mau nyampeinnya Nanti disangka Saya bohong Makanya saya numpang dulu Dari sini Sampai jam 10-an Melihat peristiwa itu Sontak di otak saya Kemudian Terucap Dari bibir saya Saya bilang sama umi Saya pengen Kayak ayah Allahu akbar Kenapa kamu pengen Kayak ayahmu Ya Kalau ayah nanti Satu saat sakit Mudah-mudahan Tidak sakit Tapi kalau ayah Nanti sakit Lagi kayak begini Pengajiannya terbengkalai Saya yang ngisi Pengajiannya Yang kedua Biar jamaah Tidak terlalu Merasa kecewa Benar Keinginan saya Saya sampaikan ke umi Umi Nyampaikan ke Ayah saya Malam itu Ayah saya Yang sedang demam Meriang Tahu Keinginan saya Untuk mengikuti Jejak beliau Kontan Allah berikan Kesembuhan Masya Allah Jadi obat Jadi obat Alhamdulillah Malamnya saya dipanggil Bu Nama almarhum Kezenuddin Saya ditanya Kamu tadi ngomong Apa sama umi Saya bilang Saya pengen Jadi kayak ayah Masya Allah Kenapa memang Ya kalau ayah sakit Biarlah saya yang ngebantu Ngajar-ngajar sedikit Yang kedua Biar jamaah Tidak merasa Terlalu kecewa Benar Ayah saya terus bilang Satu Saratnya Kalau kamu mau jadi Seperti saya Apa Mondok Mau gak kamu mondok Seketika itu juga Saya iakan Saya mau Mondok Yang penting Saya bisa menjadi Seperti Ayah Alhamdulillah Masya Allah Ya sudah Kata Bapak saya Kembalilah Saya bermain Lalu tidur Rupanya Ketika saya tidur Ayah saya Bilang sama umi Siap-siapin Pakaiannya fikri Besok Saya mau bawa Dia mondok Di daerah Jawa Alhamdulillah Jadi besoknya Saya dibawa ke Gambir Naik kereta Turun di Jombang Saya dimasukkan Di pondok Pesantren Tebirang Bersama Ustadz Fatullah Iya Alhamdulillah Mondoklah Saya disitu Selama Lima tahun Kodarullah Inilah kemudian Yang membentuk Perjalanan saya Subhanallah Terima kasih guru Luar biasa Guru Mau tanya terakhir nih Terakhir Nama MZ itu Kan kita gak tahu Singkatannya ya Zainuddin MZ Nah MZ nya itu Apa guru Termasuk di antara Diskusi Yang saya lakukan Di antaranya Saya menanyakan Hal tersebut Pernah satu waktu Satu malam Saya tanyakan Ini Saya bilang Sama almarhum Ya ini Saya menyampaikan Apa yang ada Di pikiran Jamaah Apa itu Mereka menanyakan Apa sih Artinya MZ Ceritalah Almarhum Ayah kepada saya Dahulu Ada seorang Pengarang Namanya MZ Bukunya itu Cuma keluar Dua sampai Tiga Buah Dan menurut Almarhum Kezenuddin Isinya itu Sangat bagus Sangat bagus Isinya Karena itulah Kemudian beliau Gandrung Dan cenderung Terhadap Buku yang Dikeluarkan oleh Penulis MZ Tersebut Yang kedua Ini Nisbatnya Kepada Kedua Orang tua saya Kakek Nenekmu Bapaknya Beliau itu Turmuzi Kalau dipanggil Di Betawi Yang singkat Singkat Aja Mizi Sedangkan Ibu almarhum Kezenuddin MZ Itu namanya Hajah Zainabun Jadi M Kakeknya Z M Bapaknya Z Ibunya Saya tanya lagi Kalau gitu MZ ini Yang jelas Yang mana Apa nama pengarang Atau Kakek nenek saya Beliau menjawab Ya tentu Nisbatnya Kakek nenek Masya Allah Alhamdulillah Terima kasih guru Masya Allah luar biasa Terakhir Singkat Dari Pak Boy Terakhir Pak Boy Terakhir Singkat saja Apa pesan terakhir Beliau Untuk Pak Boy Waduh Saya rasa mungkin Waktu itu kan Beliau itu Sering berdiskusi Sama saya Satu masalah Masjid Kedua masalah Pondok Nah mungkin ini Mumpung ada Kiai Fikri Mungkin Salah satu Cita-cita beliau Dulu itu Mohon izin Kiai Ingin membangun Pondok Jadi mungkin Mungkin nanti Insya Allah Kiai Fikri Yang bisa Neruskan Dan bisa Memwujudkan Dan saya Tentunya Senang Kalau nanti Kiai Fikri Ajak Karena saya ingin Tadi Nyari pahala lagi Alhamdulillah Jadi Saya rasa itu Mungkin pesan Terakhir beliau Kepada saya Beliau sangat Bercita-cita Ingin membangun Pondok Pesantren Insya Allah Menurut saya Dengan niat baik Ini Saya jujur Tidak nyangka Tidak nyangka Haji Fikri Atau Kiai Fikri Ini bisa Meneruskan Alhamdulillah Dan memang Makin kesini Saya lihat Makin mirip Gitu ya Sama Kiai Cuman satu aja Yang saya titip pesan Gitu Gak tau ilmunya Bisa nyampe Atau enggak Itu Kiai Kalau lagi di mobil Mas saya Beliau tidur Tidur kan Kita pikir Dia gak dengar Gitu pas Pas udah sampai Tujuan Bangun Kiai Tadi Ngomong Ini 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 Ya Dia bilang Kiai dengar aja Ya gitu lah Dia bilang Terima kasih Luar biasa Begitu banyak Sekali kenangan Yang membuat kita Bener-bener tambah Rindu Sama Almarhum Luar biasa Mari pemirsa Kita dengarkan Sekarang Tausiyah Yang akan disampaikan Oleh salah satu Kerabat Daripada Almarhum KZC Kepada Kiai Fathullah Dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Salatu Salatu Assalamu Ala Rasulillah Amma Ba'adu Yang mulia Para Alim Ulama Para Satij Obil Khusus Tamu kita Pada Acara Mengenang Wafatnya Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ Bapak Haji Garibaldi Tohir Yang Biasa Kita Kenal Pak Haji Boy Ahinal Kiram Ustaz Haji Muhammad Fikri Haikal Ustaz Haji Bunawir Ibu Hadirat Para Pemirsa Aynus Dimana Saja Berada Yang Saya Cintai Salah Satu Kelebihan Almarhum KZ MZ Mungkin Ada Yang Belum Tahu Kelebihan Beliau Adalah Kemampuan Menulis Hot Kaligrafi Yang Luar Biasa Saya Belajar Beliau Dengan Beliau Waktu Masih Ibtidai Beliau Dengan Telatennya Mengajarkan Tulisan Arab Indah Atau Yang Biasa Waktu Itu Kita Kenal Dengan Hot Dengan Sekaligus Dengan Artinya Dan Ditulis Juga Dengan Indah Tulisan Latinnya Pun Sangat Indah Sampai Hari Ini Tulisan Tangan Beliau Pun Kami Jaga Dan Kami Pelihara Itu Beliau Bukan Saja Mengajarkan Kita Untuk Menulis Hot Kaligrafi Yang Indah Dengan Arti Dengan Tulisan Latin Yang Indah Tapi Beliau Mengajarkan Juga Sekaligus Falsafah Bukan Hanya Tekstual Juga Kontekstual Maka Tidak Heran Sampai Hari Ini Ceramah Ceramah Beliau Tadi Disampaikan Oleh Pak Haji Erik Tohir Dan Pak Haji Boy Masih Terus Sesuai Dengan Zaman Kekinian Pada Kesempatan Mengenang Wafatnya Beliau Pada Hari Ini Saya Terkenang Dengan Satu Penyair Yang Sangat Terkenal Sawkibeg Yang Diajarkan Oleh Almarhum Tulisan Itu Berbunyi Innamal Mar'u Hadisun Ba'dahu Wakun Hadisan Hasanan Liman Wa'a Innamal Mar'u Hadisun Ba'dahu Seseorang Itu Akan Jadi Bahan Cerita Bagi Generasi Berikutnya Terbukti Hari Ini Kita Sudah Kurang Lebih Sebelas Tahun Ditinggalkan Oleh Allah Ya Raham Guru Kita Al-Walid Al-Maghfullah K.H.Z Zainuddin MZ Tapi Cerita Baik Tentang Beliau Sampai Hari Ini Tadi Pak Haji Boy Mengatakan Beliau Masih Mengaji Masih Belajar Dengan Youtube Apalagi Di era Media Sosial Seperti Sekarang Ini Hampir Setiap Saat Kita Masih Mendengar Masih Mendengar Nasihat Nasihat Beliau Bahkan Beberapa Teman-teman Beliau Selalu Mengirimkan Video Youtube Kepada Kepada Kami Karena Itu Kata Sair Tadi Lanjutannya Wakun Hadisan Hasanan Liman Wa'a Jadilah Kamu Jadilah Kamu Sekalian Cerita Yang Baik Baik Bagi Generasi Berikutnya Ini Pelajaran Baik Buat Kita Semua Karena Memang Al-Quran Pun Mengatakan Begitu Jadi Yang Menjadi Patokan Yang Menjadi Kenangan Yang Baik Bagi Orang Itulah Yang Akan Dikenang Selalu Itulah Yang Tadi Sudah Disampaikan Oleh Guru-guru Kita Sahabat Beliau Kalau Mau Diceritakan Tidak Cukup Sehari Dua Hari Karena Begitu Banyak Kenanganan Indah Dan Baik Baik Cerita Cerita Baik Dari Al-Marhum Semoga Kita Semuanya Para Murid Muridnya Ataupun Yang Tidak Sempat Langsung Belajar Insya Allah Kita Mendapatkan Keberkahan Dari Ilmu Yang Sampai Hari Ini Masih Mengalir Di Tengah Tengah Kita Semoga Al-Marhum Selalu Mendapatkan Rahmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Usikum Wa Nafsi Bita Wallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Para Pemirsa Luar Biasa Begitu Banyak Sekali Kenangan Bersama Beliau Mengucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Pak Boy Tokhir Yang Begitu Luar Biasa Telah Banyak Memberikan Kenangan Dan Membuat Kita Semua Makin Tambah Tambah Rindu Kepada Sosok Al-Marhum Semoganya Beliau Ini Termasuk Orang-orang Yang Selalu Khairun Nas An Fa'ukum Linas Banyak Banyak Sekali Manfaat Kebaikan Yang Beliau Berikan Kepada Kita Semua Tetap Disini Di Cahaya Hati Indonesia Spesial Mengenang KHZ Zainuddin MZ Terima 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 kasih telah menonton!